Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Christine di Kepo Kepo Channel Jadi konten hari ini aku pengen kasih tips buat kalian yang punya rambut tipis kayak aku Yang pengennya tuh cepet, simple, dan gak ribet Nah, aku pengen kasih tau tips yang menurut aku sih ini adalah tips yang gampang Terus gak repot dan gak sakit ya kayak pake hairpude kayak gitu Nah, kalian bisa ikutin cara aku Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini Oke, jadi gimana caranya? Ya pake ini ya teman-teman Tuh, ini dia alat catok yang kayak genteng bentuknya tuh Kayak gini ya, geriginya tuh Kalau misalnya kalian pengen kayak keriting-keriting rambut kayak yang keriting kecil-kecil kayak gitu Yang kayak abis di kapang, ini tuh kayak gini tuh Jadi caranya gimana sih supaya rambutnya tuh kelihatan lebih bervolume Tapi catokannya kayak gini Jadi kalian panasin dulu catokannya Jadi pertama-tama kalian ambil Kalian boleh ambil rambut bagian Kayak bagian realnya gitu kan Sini kan, ini kan bagian luar tuh Jadi kalian bisa langsung detik kesini kan Abis itu, kalian yang kalian keritingin itu bagian sininya Gak itu Nah, bagian dalam sini nih Jadi kalian cuma catok bagian sini Sama sini Boleh lah gitu Tiga 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 tingkat begini Begini kan Oke, jadi aku mulai catok ya Kalian bisa catok Dari Ujung pangkal atas Sama bagian Kalau aku sih Biasanya Gula aja Bagi Kayak ini ya Setelah ini Kalian boleh Setelah udah jadi satu baris Kalian bisa pisahin lagi barisan ini Dan bikin Barisan yang baru Caranya sama Kayak tadi Gampang banget caranya Oke, kalau udah Kalau udah Diturunin aja lagi Jadi aku kasih taunya ini ya guys Simple aja No Jadi tuh karena dia ada efek Grigy-grigy di dalam gini Jadi rambut kita jadi lebih Tebel Jadi Ngambang gitu tuh Ya kan Jadi lagi Tidak Biasanya juga Cahanya sama Aku bakal Yang bagian luar Kita Jangan Jangan Dicasok Soalnya Kita Gak 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 Kalau kalian mau kelihatan Lebih tebel lagi Kalian bisa bikin sampai Tiga layer Jadi makin tebel Menurut aku sih Ini udah cara yang paling Bagus ya Jadi Tetap pakai rambut asli kita Tanpa harus pakai head cream Kalau head cream tuh kan berat Berarti memang lebih instant sih Tinggal kulit aja Cuma lebih berat sih Dan lebih ribet Kalau ini kan kita masih bisa Nyesiap Oke ya Sini yang satu kali aja Dik Oke Oke ya Tuh Jadi gitu temen-temen ya Caranya Supaya Rambut kalian kelihatan Lebih Rambut kalian kelihatan Jadi temen-temen Kalau kalian pengen banget Kelihatan rambutnya lebih tebel Tanpa head clip Atau head clip kalian lagi kusut Atau gak punya head clip Kalian boleh cukup beli cat Tukang satu ini deh Kalian bisa Ngebeliin rambut kalian Kapan aja Dan caranya Cuma berapa menit doang Nih Yang penting bagian sini Sini Dan belakang itu bisa Jadi gini ya Semoga bermanfaat Tips dari aku Dan sampai disini dulu Konten video kali ini Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax